Mobil All New Honda BR-V mendapat banyak pemasanan oleh konsumen setianya sebanyak 2.300 orang. Namun, All New Honda BR-V ini bakal hadir ke tangan konsumen pada Januari 2022 mendatang. Hmm, kira-kira kenapa ya alasannya? Dikutip dari tribunews.com, All New Honda BR-V ini diluncurkan oleh PT Honda Prospek Motor atau HBM pada bulan September lalu. Namun, pihaknya sampai saat ini belum mau mendatangkan BR-V langsung ke tangan konsumen. Rencananya, All New Honda BR-V ini segera menyapa para pemesannya pada Januari 2022 mendatang. Yusof Billy Business Innovation and Marketing and Sales Director HBM mengatakan, animo untuk All New BR-V saat ini sangat baik dengan pemesanan mencapai 2.300 unit. BR-V ini diluncurkan untuk bersaing di segmen Long Sport Utility Vehicle atau LSUV. All New BR-V ini mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mulai dari dimensi yang membesar hingga fitur berlimpah. Jadi, nggak heran deh kalau peminat BR-V generasi kedua tersebut terus bertambah setiap harinya. Apalagi, Honda mengaku sudah mengumpulkan lebih dari 2.000 pemesan hingga saat ini lho. Walaupun sudah mendapatkan banyak pemesanan, All New Honda BR-V baru akan didatangkan ke konsumen pada Januari 2022 mendatang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti pengujian mobil di jalanan dan masih membutuhkan waktu hingga persiapan pabrik untuk lakukan proses produksi. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!